Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan rapat paripurna di Gedung Berlian pada Senin 15 Juli 2024. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil DPRD Jawa Tengah, Hadi Sandrosot, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno. Rapat paripurna tersebut membahas beberapa agenda. Di antaranya, raperta tentang penyelenggaraan perpustakaan dari Komisi A, raperta tentang sistem pertanian dari Komisi B, raperta tentang barang milik daerah dari Komisi C, raperta tentang penyelenggaraan perhubungan dari Komisi D. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan bahwa pihaknya siap bekerjasama dengan DPRD Jateng soal raperta yang disampaikan saat rapat paripurna. Sumarno mengapresiasi usulan raperta soal penyelenggaraan perpustakaan dari Komisi A, karena dapat mengembangkan perpustakaan dan masyarakat Jawa Tengah gemar membaca. Ia menyambut baik raperta soal sistem pertanian yang diinisiasi Komisi B, karena sesuai dengan visi-visi rencana jangka panjang BEMPROV Jateng. Ada pun usulan raperta tentang barang milik daerah dari Komisi C. Sumarno berharap melalui raperta tersebut dapat membuat pengolahan barang milik Provinsi Jateng lebih efisien dan lebih efektif. Sementara usulan raperta tentang penyelenggaraan perhubungan, ia mengatakan bahwa hal itu juga tak kalah penting karena menyangkut distribusi barang, pergerakan manusia, serta keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang merata di Jateng. Kami dari BEMPROV Jateng saja mengapresiasi ini dan kami juga menutupkan percintaan. Yang pertama kaitannya dengan perutakan, perusahaan ini adalah salah satu-salah untuk kita pengembangan masyarakat Jawa Tengah, kecintaan masyarakat, kecuma-kecuma. Yang kedua terkait dengan percintaan sistem pertanian, ini kami sambut baik karena kita juga ini sejalan dengan misi-misi kita di Rencana Pembangunan Jawa Panjang kita di 2020-2045, bahwa Jawa Tengah adalah sebagai penunggu pangan, penunggu pangan kita lepas dari sistem pertanian. Mudah-mudahan ini juga nanti menjadi geden kita untuk pengembangan pertanian di Jawa Tengah. Yang ketiga adalah pengelolaan barang milis daerah, ini memang amanah dari penggabungan hak-hak pilih. Tentu saja harapannya adalah dengan percintaan nanti pengembangan barang milis daerah kita menjadi lebih efektif, dan yang penting adalah matukan dari teman-teman dari Dewan adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang ideal di kita. Yang ketiga adalah penyelenggaraan perhubungan. Dan ini tentu saja, mudah-mudahan ini menjadi geden kita untuk kita koneksifitas di Jawa Tengah ini menjadi lebih baik lagi, karena perhubungannya adalah salah satu bagian dari kita, masalah di situ di barang, pergerakan manusia, dan tentu saja adalah keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Jawa Tengah. Jawa Tengah